In uridu illa al-islaha mastata't wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, dengan siapa di mana? Nurhaidah di gua Baik, Nurhaidah di gua Mohon maaf ibu, bisa dimatikan radionya atau dikecilkan? Atau menjauh dari radionya? Tidak kedengaran, Pak Ustaz Kalau dimatikan, ditanya Baik, baik Silahkan langsung pertanyaannya Ya, begini Pak Ustaz Apakah itu Salat hajat itu bisa dilakukan pada pagi hari setelah sholat duha? Sholat hajat, Pak Ustaz Ya Sholat hajat ini dari silam pendapat ya Di tengah para ulama, apakah ada syariatnya atau tidak Ya, dan saya sendiri saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa Seluruh hadit yang mengatakan Yang menjelaskan tentang sholat hajat Semuanya haditnya lemah Dan saya pernah baca pembahasan-pembahasan seputar itu Dan saya lebih condong kepada pendapat yang melemahkan Seluruh riwayat tentang sholat hajat Ya, tapi kalau ada yang mengamalkannya Maka dia gabungkan di dalam sholat duha itu tidak ada masalah Dia sholat duha dia niatkan juga untuk itu tidak ada masalah Hanya saja yang saya nasihatkan Kalau seorang itu ada keperluan Itu dia jangan memakai sholat hajat Tapi dia pakai sholat istiqara Sholat istiqara itu jelas Tuntunannya dalam hadit riwayat Bukhari Dari hadit Jabir Jadi kalau dia sudah niat untuk sebuah hajat dan keperluan Dia mohon kepada Allah hajatnya ini dilancarkan Atau dipilihkan untuknya, dimudahkan, diberkahi Maka dia sholat istiqara Agar supaya apa yang dia pilih itu Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik Terima kasih telah menonton!